Dian Sasro itu nge-gym di tempat yang sama sama gue pada saat itu jadi lagi sering olahraga di tempat yang sama kayak, aduh masuknya gimana nanya nih pas lagi break nge-gymnya Dian, ngetukar nyanyi udah minggu kemudian ketemu lagi Mbak Dian, gak mau nyanyi habis Dian Sasro nyanyi harusnya kita habis tuh kan ngisi bagian cowok-cowoknya gue langsung masuk ke dalam aja tuh kayak gantian no, cabut dulu ya, oh iya udah Mbak Dian, cabut gue masuk ke dalam pas gue ngeliat ke ruangan studio dari dalam vocal booth kayak, loh kok kosong? gue tanya sama operatornya dong, pada kemana yang lain? pada ngantriin Dian Sasro gimana sih bikin lagu yang enak? kita kasih tau lagi nih, satu yang bebannya tidak terlupakan, bikin single originalnya JKT48, di tengah jalan liriknya pun minta diganti tuh sama si manajemennya JKT48, itu gue inget banget malam itu gue lagi nonton Liverpool lawan Barcelona akhirnya lahirnya sih kata-kata kelingking kita berjanji, jadi jari manis jadi saksi, itu ketika lagi nonton mula pop Indonesia tuh seperti apa sih karakternya? Halo, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop kalo gue sering banget ditanya apa sih atau gimana sih musik Indonesia hari ini? nah selalu gue jawab, untuk menggambarkan atau merepresentasikan musik pop hari ini tuh Lale Ilma Nino gitu dengan karya-karya mereka yang ada sekarang gitu kayak hampir semua musisi yang ada di industri pop hari ini itu, pop hari ini jadi media dong ya hampir semua musisi yang ada di industri pop, itu hit-hitnya dicetak oleh Lale Ilma Nino nah, kedatangan gue kesini untuk mengulik lebih dalam lagi sebenernya apakah mereka udah memegang resep rahasia gitu ya membuat pop yang enak gitu kayak lu punya ininya resepnya Krabby Patty gitu ya atau apa yang ini KFC iya yang udah nah itu langsung aja nanti lu simak, lu tonton ya ini dia Lale Ilma Nino, halo 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 apa kabar, Sindu sehat-sehat, gimana kalian? sehat? alhamdulillah baik kuasanya lancar ya lancar alhamdulillah lancar juga oke nih dengan kesibukan masing-masing ya mungkin Lale dan Ilman di Malik yang mempersiapkan konser 20 tahun lu sendiri juga samaran masih jalan terus kalian masih sempet bisa bikin lagu untuk banyak banget musisi udah lebih dari 140 ya iya ya lagunya ya dan yang gue denger mahal cuy, mahal banget hahaha siapa yang bilang? si Ruth Fie hahaha jadi kalian ini udah hampir 10 tahun hampir 10 tahun bertiga bareng-bareng bikin lagu pernah berantem gak tuh? berantem dong pasti adalah perbedaan ini lah ya visi dalam menulis lagu gitu pasti akan ada satu atau dua kali kita kayak pengennya yang satu A lagi pengennya B gitu tapi kan dua-duanya itu sebenernya usaha untuk mendapatkan hasil terbaik gitu jadi happy problems oke nah bertiga terus kalian lu di run kayak hit run banyak banget gitu dan lu di Malik juga gila banyak banget gitu hitnya terus kayak kalian memutuskan kayaknya kita bikin bikin terio menulis musik deh menulis lagu gitu ya karena formula ini sebenernya bukan hal baru gitu maksudnya tim membentuk tim untuk untuk memproduceri musik gitu nah kalian sendiri apa yang akhirnya memutuskan kalau kayaknya kita cocok deh bareng-bareng gitu sebenernya awalnya semuanya gara-gara gak sengaja sih karena emang tanggal 21 Januari tahun 2014 kali ya tahun 2014 ya kita ketemu gak sengaja di ulang tahunnya Mas Yofi ulang tahunnya pencipta lagu juga Yofi Widianto ya Yofi Widianto di Bali waktu itu jadi Ran sama Malik diundang untuk hadir di sana jadi kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol terus saling mengutarakan keresahan aja gitu kayak eh kita tuh kalau bikin lagu kenapa harus menunggu band kita mau bikin album sih gitu kayaknya masih banyak kehausan untuk menciptakan lagu di luar band sendiri gitu oh ternyata sama nih semua sependapat ya udah kita janjian di Jakarta coba aja yuk kita bikin lagu bareng gitu tapi sebenernya lu kenal kan? ya atau kalau sama Lale udah kenal cukup lama sama Ilman cuma saling tau aja nah itu kan kenapa lu akhirnya mau gitu maksud gue apakah Lale yang yuk sama Ilman aja gitu atau enggak jadi gini ceritanya Do ya gue sama Lale di Malik doyan bikin lagu lah dulu ada alat seadanya coba-coba bikin-bikin lagu lah terus ketemu Nino di Bali ngobrol-ngobrol-ngobrol tipsihin ya tipsihin gak ngobrol gak ngobrol ya ngobrol sekarang udah tolak alat seadanya ngobrol-ngobrol ya Nino doyan bikin lagu juga kita berdua bikin lagu coba yuk bertiga gitu bareng akhirnya di Jakarta ketemu coba bikin lagu kok enak akhirnya nagih apa lagu pertama yang kalian bikin? kita produce buat orang dan rilis ya itu buat Bastian Steel iya Bastian Steel baru keluar dari CJR Cowboy Junior judulnya Surat Izin Mencinta itu lagu pertama tuh oke sebelumnya yang pas kalian ngerasa kayaknya cocok deh gitu ya kita bikin lagu aja macem-macem gak buat siapa-siapa karena pada saat pertama kali kita ngumpul ya emang kita belum punya tugas buat bikin lagu ke musisi gitu oke emang pengen coba aja terus bikin lagu-bikin lagu pasti banyak kok lu kalo mau denger bingung ada di bang lagu kita yang gak rilis yang bikinnya dulu banget iya ada dan itu banyak banget ya sekarang numpuknya udah banyak yang kebanyakan udah udah bisa nih kejual jadi kalian mau beli lagu ke Lalil Manino kalo di bank kalian harus jadi nasabah dulu gak tuh? hahaha baru lagi kalian rekening banget ya iya rekening ya nah itu apa ya kayak gue selalu ngeliat lu bikin karya gitu kan itu berdasarkan apa ya ya mungkin kelise ya gitu tapi ya bener lah gitu itu kan proses kreatif itu gak bisa serta-merta datang begitu saja gitu terus kayak kalian bisa membuat lagu yang ini enak untuk siapa yang ini cocok untuk siapa gitu nah itu gimana tuh formula kalian dalam ini kayaknya Marion Jolla yang bawain oke deh atau ini Liodra deh kayaknya oh enggak jadi kita tuh emang semuanya tailor made sih jadi kita bikin lagu ketika kita udah ketemu sama musisinya biasanya lebih sering seperti itu jadi lu kayak ada sesi ngobrolnya dulu ada jadi bukan kayak kita bikin lagu udah jadi ah ini kayaknya cocoknya buat si A gitu enggak jadi emang lagunya terjadi ketika kita udah ketemu menyatokkan energi sama si musisi yang lagi pengen minta dibikinin lagu itu oke nah yang paling susah dari pengalaman kalian karena lu nge-nemu orang yang juga random kan maksudnya ada dari penyanyi baru sampai yang udah berpengalaman betul kan semuanya ya bukan karena kita yang milih musisi tapi musisi yang milik kita oke berarti lu bisa terima semua ya bisa bisa maksudnya kita enggak enggak bikin polasi kayak kita cuma bikin lagu untuk oh enggak ini ngomongin soal oh iya musisi intrim sih semuanya ya tapi maksud gue di luar kayak di luar di luar industri apa di luar penyanyi atau enggak kan di luar penyanyi kita juga bikinin beberapa jingle lah misalkan ada ada jadi kita percaya bahwa semua akan indah pada lagunya oke itu moto-moto kita oh iya itu kayak jargon ya iya jadi kita ngerasa semua tuh berhak dijadiin lagu gitu oke semua berhak punya lagu nah beberapa kali kita dapat kesempatan untuk bikin theme song jingle jadi kita pernah bikin lagu buat Mbak Swaci Apang iya kalau lu pernah denger terus abis itu kita pernah bikin lagu untuk sekolah Cikal iya sampai Traktor sampai kita terakhir tuh bikin lagu untuk United Traktors jadi lagunya mereka nih Marsnya mereka itu yang bikin lalai ilmanino jadi mereka akan lebih bersemangat ya dalam mengemudikan Traktor gitu ya siapa tau abis dibikin lagu itu bisa berubah jadi Transformers oke tadi gue juga mikir berarti bisa dong kalau politikus atau partai gitu bisa bikin jingle eh gak nutup kemungkinan kalau mereka pengen nyanyi atau gimana siapa tau iya kan jadi kalian terbuka dengan kesempatan apapun terkait itu masih dengan musik ya setelah itu gua sedikin lagu kita ayo akan mengerjakan musik scoring atau kita akhir tahun ini akan ada soundtrack pertama film Indonesia yang diciptakan oleh lalai ilmanino untuk film jumbo judulnya oke oke nah ini kalau dari mas lalai mungkin ada yang mau nampain gak tadi ini ya terkait tentang kalian tailor made dalam menulis lagu terus kayak gimana lu tau oh dari ngobrol mungkin lu tau referensinya terus kayak lu memutuskan apa aja yang cocok untuk mereka gitu gimana tuh proses kreatif lu dalam itu sebenernya beda-beda sih tiap dari tiap klien atau musisi ya maksudnya itu ada yang cocoknya pada saat workshop kita bikinin lagu untuk mereka ada juga yang emang minta dengerin bang iya bang lagu gitu dan kita nyesuaiin aja dengan apa ya gayanya mereka masing-masing lah pengennya kayak gimana gitu yang penting mereka nyaman cuman rata-rata emang dateng mereka cerita pengen lagu kayak gimana akhirnya kita bikin di tempat oke biasanya sih yang terjadi sih seperti itu ya maksudnya itu selalu bikin bareng sama mereka lah jadinya lah jadi mereka merasa memiliki juga lagunya lah mereka ikut prosesnya dari nol ikut prosesnya ada di situ jadi kalau ada yang gak sesuai sama harapan mereka di lagunya mereka bisa langsung bilang gitu enak juga buat kita makanya kita sebenernya paling suka ketemu sama musisi yang tau dia pengennya apa karena ada juga kan yang dateng yaudah pengen lagu aja jadi semuanya dibebasin ke kita gimana gimana ada juga gitu ada juga yang kayak gue pengennya A pengennya B pengennya C ada tapi menurut kita akan sangat lebih jelas nih track yang pengen kita bangun kalau si musisinya tau gue pokoknya pengen lagunya genre-nya seperti ini referensinya ini moodnya kayak gini kayak tahun-tahun segini gitu nah dalam pembagian tugas dalam menulis ya maksudnya ini terlalu formal sih gue rasa pasti kalian cair banget di dalam studio tapi ini kan beda nih lu 2 instrumentalis lu di run nyanyi gitu ya apalagi instrumennya beda juga Mas Ale lebih ke gitar dan lebih ke keys gitu ya nah itu gimana tuh pas bikinnya dari bikin dari scratch bikin dari scratchnya sih sama kayak orang-orang yang bikin lagu bersama-sama pada umumnya aja sih ya duduk di sofa kayak gini satu megang gitar kalau lagi di sebelah piano ya di piano instrumennya terus kita yaudah nananana dulu bikin sketch awalnya abis selesai baru tuh kita membagiannya nah baru tuh pecah departemen oke biasanya lali sama ilmen lu pasti akan ngurusin aransemen gimana nih mau dituangkan seperti apa nih aransemennya gitu dari si bahan dasar yang tadi udah kita ciptakan kalau gue biasanya langsung ke lirik oke dan itu lu pasti juga masuknya pas mereka jadi atau sambil jalan? pas dari jamming biasanya udah sambil coba-coba bikin lirik juga oke nah kalau ini pertanyaan mungkin sangat-sangat mendasar dan orang-orang yang gak tau musik tuh pasti juga kepikiran gimana sih bikin lagu yang enak gitu gak tau gak tau tapi kalian bikin lagu enak-enak gitu gak tau juga kenapa itu gimana tuh mungkin kalau pengen berharap punya lagu enak bukan pasti lagunya enak ya jangan pernah berpikir untuk membuat lagu yang enak karena ketika kita udah punya harapan lagu bakal enak-bakal enak biasanya yang terjadi kebalikannya gak organik jadinya ya iya karena kayak ada lu bikin lu membangun perasaan buat diri lu sendiri bahwa ini harus bagus harus berhasil gitu jadi gak gak lepas aja gitu kayaknya kreativitas lu parameternya sih kalau lu buat karya itu personal dulu buat lu lu bakal begitu jadi yang penting itu enak buat lu begitu itu jadi lagunya lu bakal ngulang-ngulang gak ya pas pulang kan lu bawa tuh lagunya iya denger-dengar sendiri emang enak banget nih enak nih kayaknya enak tapi kan masalah itu berhasil atau enggak nanti pas rilis kita gak tau betul itu dulu aja indikatornya indikator pertama lagu enak tuh sebenernya seperti apa juga lu gak bisa jelasin gak bisa deskripsikan kan gitu jadi kayak yang penting enak buat kita dulu karena kalau buat kita aja udah gak enak gimana caranya kita bisa memastikan ke orang lain bahwa ini lagu enak gitu kita gak bisa kayak lu gimana caranya pengen berharap orang lain bakal suka lagunya kalau lu sendiri aja gak suka gitu jadi yang penting kita suka dulu kalau hasilnya ternyata gak sesuai harapan ya itu udah bukan di tangan kita tapi setengahnya lagu itu enak buat gitu gue pernah dateng ke acaranya kalau gak salah dulu launching bukunya KUS Plus deh mereka kan ya hitmaker era itu lah gitu 60an akhir misalnya dari KUS Bersaudara KUS Plus terus kayak 70an dan dalam setahun tuh bisa rilis puluhan album gitu terus mereka bilang cara mereka menulis lagu dan gimana menentukan lagu mana yang maksud album itu mereka nyanyiin ke orang-orang sekitar rumah yang tukang becak segala macem kayak dia nyanyi gitu terus kayak ketika si masyarakat sekitar itu bisa menyanyikan ulang bisa menyanyikan ulang atau setidaknya mereka merasa nyaman dengan lagu itu ya itu yang mereka pilih gitu lu sendiri punya gak sih kayak hal-hal yang kayak gitu kayak mata ketiga lah gitu untuk untuk karya-karya kalian biasanya yang jadi barometer kita tuh adalah salah satu tim manajemen kita manajer kita Lutfi itu dari dulu sering banget kita kasih denger lagunya gitu dan dia itu secara generasi juga beda sama kita gitu kita milenial ya kalau si Lutfi ini mungkin masuknya ke gen Z gitu jadi itu juga bisa jadi salah satu cara buat ngukur oh ternyata di kuping millenials enak di gen Z enak juga itu nama pede kita tapi kalau metode kita nih yang paling sering terjadi keberhasilan lagu itu semuanya justru lagu-lagu yang tiba-tiba all of sudden dapet inspirasi aja gitu bukan kayak eh ngumpul lu bikin lagu itu biasanya mungkin kayak ya ada juga yang akhirnya berhasil gitu tapi lebih banyak lagi yang berhasil ketika misalnya kita lagi nongkrong tiba-tiba tiba-tiba dapet lagu nih gue dapet lirik nih gue dapet notasi nih gue dapet chord nih enak nih itu berapi-api tuh langsung kayak iya nah dari semua itu ada gak yang kayak di luar lo ternyata gak nyangka kalau itu ternyata works gitu itu ternyata pecah gitu pas dulu rilis sebenernya yang paling kita gak nyangka bakal pecah bilang pecah banget justru lagu Diskoria ternyata 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 karena punya banyak waktu kita dengerin ulang ah kayaknya bagian ini bisa disesuaikan lagi deh nah itu malah jadi somehow gak tulus gitu maksudnya pengerjaan lagu itu sebenernya gak dari hati lo pengen keluarnya kayak gitu nah kalau decrease ya kita terbantu karena waktunya sangat sempit yaudah emang kita gak punya waktu buat ganti-ganti lagi yaudah yang ini aja dan ternyata hasilnya seperti itu oke mungkin mas Hale ngamain? emang kadang-kadang yang ngalir tuh yang ngalir gitu aja tuh ibaratnya apa ya ini kayak jujur aja gitu kali ya rasanya gitu ya jadi pada saat orang dengerin pertama kali juga pada saat mereka denger tuh oh iya enak gitu ya maksudnya tuh karena emang kita bikinnya jujur aja gitu maksudnya tuh gak ada yang banyak revisi atau banyak PM-nya atau apa gitu ya lo kayak ngerasa itu lebih apa ya lebih lebih tulus dan ya gak ada tendensi yang gimana-gimana gitu kan kayak lo gak maksain itu untuk jadi sesuatu yang gimana-gimana ya kan makanya lo juga pasti tau ada banyak orang yang kelihatan trying so hard untuk bisa terlihat seperti apa itu malah justru lo gak bisa menghargai apa yang lo lihat kan ketika lo melihat orang tuh kayaknya ekstrabatnya orang pengen kelihatan kayak apa sih sama juga lagu juga kayak gitu kayaknya ketika kita bikin lagu apa adanya aja ternyata malah lebih bisa dengan mudah didengar sama orang baik-bagusnya gitu dibanding kayak kita coba tambahin ini ya biar keren tambahin itu ya biar bagus nah tapi dengan orderan yang semakin banyak dan menumpuk gitu ya apakah lo masih bisa menjaga itu gitu karena gue rasa pada kalau lo pengen ngelakuin sesuatu gitu ya mungkin ini apapun itu ya gitu hal-hal yang terutama yang bidang-bidang yang memerlukan passion gitu ketika itu menjadi pekerjaan dan rutinitas gue rasa udah gak seasik itu lagi gitu maksudnya lu mencari esensi yang awalnya lu nongkrong gitu terus kayak gue gak kebayang sih kayak lu kayak lu capek ngeband dengan band lu masing-masing terus harus ketemu bikin lagu pula gitu kayak lu masih musik juga ya iya masih musik juga gitu kan udah gitu apalagi ini dalam tada kutip ngeladenin orang gitu kayak ya mending kalo musisinya temen lu kalo musisinya rese gitu kan kayak maunya begini begitu revisi segala macem nah itu lu gimana tuh menyesua saat itu? setiap kita ketemu sama proyek baru itu rasanya kayak petualangan baru aja sih jadi emang mungkin bedanya sama ngerjain lagu buat band sendiri karena ya kita emang buat band kita sendiri pasti udah ada koridor-koridor musik yang emang harus dijaga gitu jadi emang apa namanya eksplorasinya tuh mungkin tetep bisa luas tapi ada batasnya gitu nah kalo kita bicara bikin lagu untuk musisi lain kayak di Lala Ilmanino ketemu sama musisi A hari ini sama ketemu sama musisi B besok itu udah menjadi petualangan yang sangat berbeda gitu karena kita akan berusaha untuk projecting apa yang bisa kita berikan dengan kebutuhan yang bener-bener completely different dibanding sama yang kemarin kita ciptakan gitu oke jadi itu salah satu hal yang bikin pekerjaan di Lala Ilmanino mungkin tidak terasa membosankan lu ini gak sih? ngebatasin gak sih? maksudnya kayak wah ini kayaknya udah 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 overload deh nih gitu kalo secara energi ada batasnya gimana tuh? untungnya kita bertiga kan kolaborasi kita bertiga gitu kita punya ketiga kepala kalo yang satu off seenggaknya masih ada dua kalo yang gini kalo yang dua off masih ada satu gitu maksudnya ya pokoknya dari angle mana pun maksudnya kayak kan kita kan punya departemen masing-masing gitu kalo misalnya ternyata ada hari-hari dimana kita gak bisa kumpul kalo oh yaudah Lala Ilman harus misalnya bangun luar kota atau kayak sekarang lagi nyiapin konser gitu tapi udah ini musik mentahannya nih yaudah gue harus nyiapin liriknya gitu pokoknya kita saling bahu-membahu aja sih si off tuh kan banyak ya ada yang sakit ada yang kuasa ada yang kuasa ada yang kuasa itu gak dalam mikir semuanya kita pernah coba ya waktu itu eh guys kuasa nih kita harus pakai waktunya dengan baik nih supaya kita bisa sebelum buka enak nih bisa produksi banyak lagu kita kumpul jam 2 siang gimana aja deh kamu jam 2 siang gini ya tapi gua kayak ngebayanya gitu ya kayak lu hampir 10 tahun gitu kayak lu udah bikin ratusan lagu gitu kayak apakah itu lu masih merasakan keasikan yang sama gitu kayak yang Chris ya gitu ini menurut gua ya gitu ya gua ngeliatnya itu fun karena lu punya challenge yang berbeda lu kayak bikin itu dalam 24 jam dan lu ketemu partner yang lu udah taktokan cukup dalam lah gua rasa sama Aat sama Merdi gitu ya mungkin nah ketika itu dateng dari yang mungkin project yang lebih apa ya lebih kerjaan gitu ya gitu itu kan kayak lu 10 tahun bareng-bareng gitu kayak gua rasa gak gak sesederhana yang lu ceritain sih Nin dari awal emang gak pernah sesederhana yang lu kira karena kalo lu bilang kayak ketemu lebih kayak kerjaan ini bahkan lebih dari pekerjaan sih menurut gua setiap ada musisi yang datang kesini tuh punya mimpi besar loh betul udah dia punya mimpi besar dia harus bayar lo main kita pun juga disini bukan cuma sekedar kayak oh iya bikinin aja lagu gak gitu maksudnya kayak setiap ada musisi dateng kita selalu berpikir apa yang bisa ngebantu dia ya maksudnya kayak apa apa yang bisa kita ciptakan lewat musik kita yang bisa bantu dia untuk mencapai kemimpinya gitu jadi emang dari awal gak pernah kita nganggap ini sebagai pekerjaan biasa aja sih emang kita pengakomodir mimpi-mimpi orang nah itu sih itu yang menurut gua ini menarik gitu ya buat yang nonton lu lu membayangkan ada satu pekerjaan yang lebih dari pekerjaan gitu ya yang lu orang dateng ke lu itu tuh punya ekspektasi pengen jadi bintang gitu bahkan mungkin gua rasa juga banyak yang udah mungkin mentok kesana kesini gitu ya terus kayak ya udahlah lalailmanino gitu dan gua ngebayangin pressure di kalian juga gitu maksudnya kayak ya gua percaya ketika lu menghadapi kayak gitu lu gak liat ini sebatas angka tapi itu ada tanggung jawab moral juga gitu lu gimana lu ngasih karya yang 100% dan lu harus ngasih 100% ke setiap orang yang lu iain gitu itu kan juga gak gak apa ya memang gak sesederhana itu tapi tanggung jawab sebagai penulis lagu tuh gede banget itu dia kenapa kita sebenernya berkumpul karena di Indonesia ini kayaknya tuh semua orang tuh selalu lebih fokus ke siapa yang membawakan lagunya bukan ke pencipta lagunya gitu oke at least di generasi kita gitu ya kalo di generasi jaman dulu kan bahkan di setiap sampul kaset selalu ada lagunya ciptaan siapa gitu tapi kayaknya budaya itu tuh terputus gitu untuk kenapa gitu jadi kita pengen banget hadir untuk membangkitkan budaya itu lagi di Indonesia kan budaya membaca kredis juga belum berjalan dengan baik gitu banyak orang tau lagu kita tapi gak tau kita yang menciptakan terutama di awal-awal gitu ya taunya misalnya lagunya marion jola taunya lagunya siapa gitu mungkin sekarang udah lumayan lebih baik karena orang juga udah lebih mengenal La Ilma Nino akhirnya orang sekarang juga udah lebih bisa menerka lah kalo misalnya denger lagu nah ini pasti lagunya La Ilma Nino nih gitu tapi ya ini pelan-pelan alhamdulillah so far sih sesuai sama apa yang pengen kita ciptakan bareng-bareng ya loh oke selain lagu ya kita juga pengen menciptakan dunia musik dimana orang-orang yang mendengarkan itu bisa lebih menghargai proses penciptaannya gitu karena kayak lu beli kopi di gerai warna hijau itu lu dengan harga 50 ribu itu lu ngeliat proses pembuatan kopinya sampai kopinya jadi buat lu kan lu punya waktu buat itu kan ini lu kalo misalnya denger lagu lewat DSP sebenernya kan sesimpul lu tinggal buka terus abis itu lu liat aja siapa ini orang-orang dibalik layarnya gitu ya creditsnya maksudnya itu juga bisa dilakukan bahkan itu lu gak bayar gitu untuk tau untuk menghargai proses lahirnya sebuah lagu karena orang taunya kan cuma kayak wih lagunya rilis eh bikin lagu kayak orang sering banget juga mikir kayak enaknya kerjaan lu tinggal bikin lirik doang gitu kan enaknya maksudnya ada kan anggapan-anggapan orang kayak kayak enak banget sih kerjanya tinggal bikin lagu gitu nah mereka tuh gak tau nih malam-malam dimana kita berkutat nih dengan kepala kita sendiri bengong cuma mikirin satu kata cuma mikirin satu nada ini chordnya mau dibawa kemana kalo refnya ternyata kesitu jadinya kayak biasa aja harus dikasih surprise elemen itu tuh gak ada yang memperhatikan itu makanya kita pengen hadir disini untuk ngikutin mereka bahwa lagu itu tuh penting banget keberadaannya di hidup kalian jadi kalo kalian cuma mendengarkan abis itu bikin kalian happy terus udah kayaknya bisa lebih dari itu deh kalian harus bisa menghargai juga bagaimana sampe lagu ini nih bisa hadir di telinga kalian gitu sebelum masuk ke hati oke nah tapi lu sendiri pernah gak kayak ngalamin mungkin didatengin tanpa menyebut nama gitu ya kayak didatengin musisi atau penyanyi yang memang udah hopeless gitu dan menyandarkan nasibnya juga di di karya kalian gitu pernah gak ada pengalaman-pengalaman kayak gitu mungkin orang gak tau gitu iya kalo Lala Iliman Inno tuh udah pernah bikin untuk berbagai macam jenis musisi lah ya maksudnya kayak dari yang baru mau mulai nih kak mau bikin lagu sama Lala Iliman Inno untuk bikin jembatan pertamanya masuk industri musik ada terus musisi yang established kayak musisi yang udah dikenal banget Arman misalnya ini musisi yang di generasi kita yang lagi berjalan yang masih aktual banget nih lagunya diterima sama masyarakat terus dia mau lanjut ke album kedua gitu terus kayak itu kan tanggung jawabnya beda lagi maksudnya kayak kalo ampe gara-gara album yang kita bikin abis dukannya merosot yang salah siap kita kan pasti gitu itu pernah terus musisi yang udah lama gak bikin album lama gak bikin lagu menaruhkan harapannya karena gue pengen bikin lagu supaya generasi yang muda-muda bisa dengerin jadi bikinnya sama Lala Iliman Inno pernah juga gitu jadi macem-macem sih sebenernya tapi semuanya coba beban gak teman-teman jadi kalo gue rasa tapi semuanya bukan dateng dengan apa ya dengan hawa hopeless lebih hopeful sih justru hopeful setiap orang ketemu sama Lala Iliman Inno tuh hopeful mereka berharap lagu ini nih yang jadi nih lagu ini nih yang jadi nah begitulah beban yang biasa kita pikul sehari-hari disini walaupun kerjanya di belakang layar tapi bebannya lebih gede nah gimana lo ada ada pengalaman itu gak kayak yang lo gak terlupakan mungkin kayak iya sih waktu itu mungkin ada yang dateng dengan dengan kondisi yang seperti ini atau ada salah satu band lah ya tadinya industri mereka tuh di dunia reguleran gitu misalnya kayak ada yang manggung di cafe sana di cafe sini terus mereka dateng ke kita untuk pengen bisa masuk ke industri betul emang se explicit itu ngomongnya kayak gitu ngomong kita pengen masuk ke industri kita pengen masuk ke industri kita juga gak tau caranya sebenernya ngerti gak? maksudnya yaudah kita nonton lo deh kita nonton lo reguleran langgung lo bawain lagu kayak apa aja sih oke gini gini kita dateng kesana terus udah akhirnya kita punya ini kan punya pikiran masing-masing yaudah coba bikinin lagu buat mereka akhirnya jadi lah dan alhamdulillahnya kejadian mereka mereka bener-bener jadi band industri jadi band industri kalian ada ritual apa gitu gak sih kayak betapa apa itu gak mungkin yoga kita kasih tau lagi nih satu yang bebannya tidak terlupakan bikin single originalnya JKT48 yang pertama asik iya kan Rhapsody itu bener-bener single original pertama karena mereka sebelumnya tuh menyadur singlenya EKB ya atau sister groupnya mereka lah pokoknya di jepang sana gitu terus tiba-tiba ya manajemennya punya keputusan kita kayaknya harus punya lagu original deh gitu eh yang dipilih Lali Ilmanino untuk bikin lagunya ya itu itu menarik karena ya lo orang pertama yang bikin lagu originalnya JKT gitu ya misalnya kalian tim pertama gitu dan lagu itu pecah gitu maksudnya gue ngeliatnya gitu ya kayak JKT dengan membawakan Rhapsody itu kayak membawa satu apa ya kayak bisa dibilang itu warnanya JKT warnanya dia dan di era yang sekarang gitu maksud gue itu gimana gitu kayak kalian akhirnya oke deh gitu terus gue rasa gue gak tau deh kalian ada yang ngikutin idol group atau apa gitu gak sih kita ngikutin kita mempelajari ya seenggaknya walaupun gak ngikutin banget tapi menjelang pengerjaan lagunya kita pasti mempelajari lebih dalam lah maksudnya ini pengen dibawa kemana nih karena mereka tuh kan sebelum ada Rhapsody lagu-lagu yang lebih banyak di recognize sama orang tuh ada lagu-lagu upbeatnya oke ya kan kayak heavy rotation gitu fortune cookies gitu terus kita mikir ini kalo kita bikin ala-ala J style Jepang gitu ya apakah nanti akhirnya malah jadi akan jadi nader lagu-lagu yang seperti disadur dari sana gitu akhirnya yaudah ya kita berani diri aja bikin yang bener-bener ala kita gitu maksudnya kayak yang Indo pop banget Rhapsody nah waktu lagi bikin itu bahkan di tengah jalan liriknya pun minta diganti itu sama si manajemennya JKT48 itu gue inget banget malam itu gue lagi nonton Liverpool lawan Barcelona jadi yang bangka-kala ya iya ya Liverpoolnya harus menang banget itu gue lagi fokus banget gue kalo nonton bola harus berdoa soalnya terus tiba-tiba dikontak ganti lirik Astagfirullahaladzim ini ganggu banget lagi nonton bola ganti semua ya itu enggak sih ada beberapa part cuma itu part penting siang akhirnya lahirnya sih kata-kata kelingking kita berjanji jadi jari manis jadi saksi itu ketika lagi nonton bola karena bener-bener kayak apa sih liat tangan oh iya itu aja jadi ini buat yang tapi lu udah pernah cerita belum temen pernah ya kayaknya belum merah di iya pokoknya ini berarti ada satu fakta menarik ya kalo lagu rapsodi itu ditulis liriknya ada momen-momen ketika liverpool melahkan Barcelona ya beberapa part yang 40 tadi lagu itu sebenernya bukan rapsodi judulnya karena enggak ada kata rapsodinya adanya melodi ya kan iya itu gua ngeliatnya rapsodi itu juga penulisannya kan bukan rapsodinya bahasa Inggris gitu ya iya iya r-a-p-s-o-d-i kan iya rapsodi gitu dan itu gimana tuh? waktu itu rapsodi belum bisa iya jadi sebenernya yang ngasih ide kenapa enggak rapsodi aja itu emang dari timnya JKT 4T padahal enggak ada kata-kata itu ya di lagu akhirnya si melodi itu diganti jadi rapsodi dan ternyata oh ya bener juga sih ini lebih jarang lebih langka nih kata ini gitu oke terimakasih gomisan nah dalam nah kalo lu bikin buat JKT kalo yang tadi sebelumnya lu bilang kayak lu discuss sama musisinya sama penyanyi nah emang lu JKT gimana? enggak kita bener-bener ngerjain lu tiga aja oh gitu berarti ordernya masuk brief teks gitu atau? lu pengen bikin pertanyaan putsal ngobrolnya ramai banget kita ngobrol semuanya nih kita cuma bisa ngebayangin doang JKT gitu oke kalo punya lagu kayaknya gimana ya gitu doang cuma bisa ngebayangin ke teaternya dulu gak kalian? gak sempet deh gak sempet begitu waktu rilisnya baru ke teater iya justru pas itu udah rilis launching ya tapi kalian dalam menulis itu kayak membayangkan emang lagu itu untuk dibawakan secara grup vokal iya beramai-ramai gitu karena kalo gue dengerin yang versi Lali Manino itu kayak beda banget gitu maksud gue itu ya di telinga awam gue gitu ya gue kayak ngerasa itu kok kayak bukan rhapsody yang versi JKT gitu loh padahal sama aja semuanya tuh gak ada yang dirubah-rubah iya itu gimana tuh waktu proses pembuatannya proses pembuatannya oh nih satu hal yang unik lagi jadi di JKT voting itu ada namanya Senbatsu kan jadi setiap ada single mereka itu akan melakukan voting fansnya pengen siapa nih yang nyanyi nih di lagu ini gitu kita tadinya udah sok-sokan bikin kayak ini yang pertama nyanyinya si ini kalimat dua ini salah ternyata udah ada mereka jadi emang based on votingnya yang paling banyak votingnya yang paling banyak votingnya tapi untungnya kita dibantu juga sama tim yang biasa membantu recordingnya JKT48 ada Mas Faye, Ismail oke jadi emang untuk keperluannya JKT semua recording itu biasanya lu di handle sama dia gitu jadi emang yang ngelit rekaman vokalnya dia sendiri tau caranya gimana tapi lu ikut waktu rekaman? ada, ada maksudnya kayak itu gak melenceng dari dari ketika lu pengennya seperti itu kan lagunya gitu iya 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 tentu saja tetap diskusi tapi maksudnya dia lebih ngerti eksekusinya lebih gampang lah karena dia udah terbiasa gitu apa tantangan lainnya? membuat lagu buat karena itu juga beban besar juga gitu JKT maksud gua itu punya penggemar yang sangat banyak gitu dan bergenerasi juga gitu dan lu apa yang ketika itu momen-momen kayak tadi misalkan lu kayak pas lagi nonton bola terus harus ganti lirik mungkin dari Lali atau Ilman ke pas kita rasakan barang-barang sih waktu di DM ya itu keren banget menurut gua fansnya kita di DM sama fansnya waktu Lali Ilman yang di announce sebagai ini dia nih songwriter original song pertamanya JKT48 itu kita kan dikasih tau nih atau mungkin mereka udah denger-denger dari gosip-gosip lah ya udah pada DM kita tuh dia apa ya diminta penggemar? bikin yang bagus ya awas ya bang kalau gak enak waduh ya gak apa-apa keren banget kan ya kan mereka ini banget memperjuangkan gimana supaya beban-nya apa lagi oke gak tau gitu juga nih gimana jadi untung akhirnya diterima kalau gak gua gak tau apa terus Uta bilang apa apa oh iya jadi setelah lagunya rilis ternyata kan Amla diterima banget tuh sama mereka gitu akhirnya ada salah satu fans yang mereka yang DM juga bilang kayak bang terima kasih bang lagunya kami fans JKT48 seneng banget pokoknya sampe kapanpun Lali Ilmanino menghadapi apa aja kita siap kawal bang udah udah ada ini ya udah 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 ada yang nge-backingin ya tapi uniknya jadi Lali Ilmanino kalau kita biasanya di band masing-masing pasti akan lebih banyak bersinggungan sama fansnya band kita gitu kan iya kalau di Lali Ilmanino itu kita bisa macam-macam ya iya fans orang fans musisi lain yang se niat nge-DM itu ada gak? maksud gue kayak gue gak ngomongin kayak Marion Dola gitu setiap mereka denger musisi idolanya akan bekerja sama-sama Lali Ilmanino pesan sponsor itu selalu hadir di DM ada yang oke gue percaya ulama kalian bagus nih gitu ya bagus dong oke beda-beda tapi dari musiknya lu secara detil waktu itu proses kreatif lu gimana? karena Rapsody tadi lu bilang kayak lu ngeliat ada formulanya yang update nih nah tapi waktu pas kalian ini apa tuh kayak inspirasi terbesarnya? ya inspirasinya itu terbesarnya karena kita ngerasa JKT48 harus punya satu warna tersendiri gitu ya dibanding sisir-sisir company-nya gitu kan kalau misalnya AKB udah seperti itu kita harus bikin nih warna Indonesia seperti apa gitu kita ngerasa apa yang kita tulis di Rapsody itu adalah salah satu gambaran musik pop Indonesia secara lalai Ilmanino oke dari kalian? iya kita bikin lagu ini kayak lagu Indonesia aja jadi kita gitaran kita waktu bikin awalnya tuh gitaran kita pengen lagu ini bisa dibawa ke tongkrongan oh oke kalau lo gondrengan pake gitar terus nyanyiin lagu itu tetep enak 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 tanpa harus ada aransemennya ada drumnya jadi itu sih niat awalnya dan alhamdulillah kejadian pas rilis pun bisa kayak gitu impactnya instrumen apa dulu waktu itu pas bikin lagu itu? gitar dulu atau dari kita gitaran kita bikin beat drumnya masukin lagunya Nino udah sambil nulus liriknya coba kita masukin kita take main cepet juga tapi di akhir-akhir kita ubah beat drumnya kita bikin lebih R&B biar lebih masa kini lagi ceretak 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 awalnya drum biasa aja gitu tapi kok terlalu ngeband ya kok kurang groovy ini mereka cewek ceweknya biar gimana ya sensasi sweetnya juga iya itu kita terakhir ngubah beat drumnya jadi agak R&B oke berapa lama bikinnya? enggak lama ya setengah hari kalau enggak setengah hari iya setengah hari pembuatan lagunya ya abis itu kan pasti ada proses-proses kayak tachap-tachapnya itu kan juga bolong-bolong enggak besoknya langsung ngerjain juga tapi kayaknya kalau enggak menciptakan si lagu rapsodinya aja itu enggak sampai sehari sih oke nah tadi kalian sempat bilang ngomong beberapa kali pop Indonesia gitu nah kalau kita mundur ke belakang memang ini menarik gitu karena Indonesia sendiri mungkin era-era 60an gitu ya ketika Bung Karno punya presiden yang punya taste sangat tinggi gitu ya di seni termasuk musik merasa punya menantang para musisinya untuk punya karakter atau identitas sendiri kalau teman-teman nonton interviewnya Bob Tutupoli almarhum gitu di SinduScoop om Bob bercerita ketika dia membawakan lagu di Bung Karno di hadapan Bung Karno gitu ya kayak apalagi era-era 50an 60an penulis lagu Indonesia sangat-sangat sedikit lagunya paling bawain lagu-lagu daerah gitu kan nah om Bob membawakan lagu asing abis itu ditegur gitu setelahnya kayak kalau sekarang nyanyi 10 lagu barat besok nyanyi lagi 9 lagu barat 1 lagu Indonesia besoknya kamu nyanyi lagi 2 lagu Indonesia 8 lagu barat seterusnya sampai kamu bisa membawakan seluruhnya lagu Indonesia gitu artinya kan founding funders kita punya concern yang kuat gitu sama karakter pop Indonesia itu mungkin kalau pernah dengar ada istilah musik pop indonesiana gitu ya kayak di era 60an atau musik lenso segala macem nah yang ingin gue tanyakan adalah ketika kalian memutuskan menjadi trio penulis lagu terus kayak tadi kalian bilang yang kayak pengen memberikan identitas pop indonesia gitu nah kalian sendiri melihat pop indonesia itu seperti apa sih karakternya mungkin masing-masing kali ya dari mas laleng apa ya pop indonesia ya laleng guru tanda ya iya silakan pop indonesia gue tuh dengerin menurut gue pop indonesia yang selalu menulis di hati gue gitu ya itu eranya guru gitu maksudnya itu seharusnya kayak gitu gitu se-se dinamis itu gitu musik-musiknya cuman makin kesini kan sebenarnya kan ada perubahan dan perkembangan ya mengibati pasar atau apapun itu cuman menurut gue pop indonesia itu yang manis dan indah tuh di era-era itu gitu nah laleng manino sebenarnya berangkatnya selalu ingin seperti itu dari awal gimana caranya bikin musik yang apa ya yang bagus deh intinya gitu bagusnya seperti apa ya kalau bisa sebagus era-era mas guru gitu kayak gitu sih sembilan sih harusnya oke kalau gue kayak gitu kalau mas itu menurut gue era keemasan musik Indonesia ya dan Bung Karno sebagai bapak bangsa tuh berhasil menurut gue dengan cara kayak gitu bikin apa nyanyiin lagu indonesia aja terus kalau bisa dan berhasil itu era keemasannya 70-80an tahun segitu menurut gue itu lagu yang sangat musikal menurut gue jadi selalu nempel di gue tuh lagu yang lagu gimana ya jelasin ya jadi emang secara dinamika secara rasa itu dapet semua di era itu liriki juga lirik ceritanya kalau lo dengerin sambil denger aransemennya kok lo bisa ngomong begini tapi musiknya begini itu kok enak banget ya jadi itu menurut gue sisi musikalnya dan lo potong bagian verse-nya itu bisa jadi lagu sendiri precorusnya bisa jadi lagu sendiri revnya bisa jadi lagu sendiri terus mereka combine jadi satu kesatuan menurut gue itu yang musikal itulah era keemasan musik indonesia menurut gue gitu dan itu bisa lo bilang identitas pop indonesia itu sendiri ya dengan gitu itu dia oke setuju banget kalau mas Nino? itu udah kejauh banget ya semenurutnya cuma kalau pertanyaannya buat gue musik pop itu apa musik pop itu menurut gue adalah musik yang suka bikin lo tanpa sadar nyanyiin lagu itu sendiri itu udah salah satu definisi musik pop deh maksudnya kayak.. dan pop indonesia itu sendiri gimana? maksudnya? iya 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 ini ngomongin pop indonesianya kalau menurut gue pop indonesia di mata kita bertiga sih kurang lebih sama ya kayak orang indonesia kan dulu pernah punya zaman nyebut pop kreatif kalau di kita emang pop yang seyokianya popnya indonesia itu adalah si pop kreatif itu gitu dimana kayak sebenernya kalau didengarkan sekali lewat gitu terdengarnya itu seperti kayak lagu yang ringan tapi kita lo breakdown musiknya itu sebenernya sesuatu yang sangat kompleks gitu dan itu yang emang kita lakukan juga tadi di awal lo nanya soal formula gitu kan tapi formula cara bikin lagu enak kita gak tau jawabannya tapi kalau formula bikin lagunya Lali Ilmanino itu emang biasanya kita adalah penggambungan sesuatu yang kompleks tapi dimungkus dengan cara yang sederhana itu menurut kita pop indonesia yang sesungguhnya karena ini trivia lain gitu ya misalnya kita ngobrol-ngobrol beberapa waktu lalu gue ketemu sama mas Amrus Ramadhan dia pemain gitar steel Irama Lautan Teduh dan kami sempet ngobrol beliau sempet mengonfirmasi bahwa Irama Lautan Teduh gitu yang sempet populer juga gitu di era 70an, 80an karena itu jadi musik di televisi gitu ya disiarkan di TVRI itu menceritakan bahwa musik itu gitu musik-musik Irama Lautan Teduh itu adalah bentuk perlawanan orang-orang Indonesia dengan situasi sosial yang sangat-sangat chaos gitu nah gue melihat pop itu sebenernya gitu kan kayak gak semata-mata sebenernya sedangkal itu gitu pop itu juga potret potret hari ini gitu potret zaman potret betul nah lu sendiri dalam menulis lagu gitu ya ada gak sih kayak upaya-upaya atau mungkin kayak ya sedikit memotret kayaknya memotret apa yang ada di sekitar lu hari ini dalam bentuk musik gitu ada gak ya? hehehe gak tau ya di bawah alam sadar mungkin kita gini mungkin ya mungkin ada juga yang begini juga kita bertiga mungkin suka era itu pada jaman 70an, 80an mungkin secara gak sengaja kita memperjuangkan juga ya kita bawa era itu ke pop hari ini ke pop sekarang jadi kita menulis lagu kita bikin aransemen secara gak sadar ya jadinya kayak begitu iya kayak unik kan sesuatu yang dulu dianggap sangat pop di Indonesia ketika kita coba bawakan kembali kayak misalnya Seren Paji Walara gitu ya itu kan sebenernya kalo lo mau compare sama lagu-lagu pada zamannya gitu kayak lagunya Trio Bebek itu kan sebenernya kan ada benang merahnya gitu ada kemiripannya gitu tapi pas hari ini dibawain ada aja orang yang mungkin segmented ya gitu oke sebenernya apa sih segmented itu gitu maksudnya kayak pada masanya itu sangat populer loh cara membuat lagu seperti itu gitu genre seperti ini tuh umum aja gitu itu ya kayak kadang sebenernya kita kalo mau menyayangkan hal itu tapi juga itu gak bisa juga gitu gak bisa disayangkan juga karena semua sudah terjadi begitu saja dinamis nih jalan terus dinamis gitu ya kayak kayak ya gue sangat menangkap sih maksud lo ketika mungkin di era-era kita pernah ada di era-era yang mungkin melihat musik pop itu sebenernya se-se-se karakteristiknya seseru itu juga gitu ya bukan berarti musik pop hari ini gak bagus ya iya betul maksudnya dulu punya warna tersendiri yang lebih lebih masuk lah ke kita gitu oke nah kalian sendiri kalo untuk menggali itu ada momen-momen khusus bareng-bareng mungkin kayak diging bareng gitu cari-cari enggak enggak atau sharing-sharing di grup whatsapp kalian lalai diging sendiri sharing gak tuh kayak sharing lagu gak di grup grup iya kadang-kadang enak itu kayak ini enak nih bisa kita dengerin bareng-bareng kayak gitu suka dengerin ini deh kita suka kita suka duduk bareng terus mengupas ini lagu tuh sebenernya enaknya dimana gitu kayak kalo lalai sama ilman mungkin pasti anglenya akan lebih memperhatikan sound progression chord gitu kan kalo gue mungkin lebih gampang terbunuh sama lirik gitu kalo ada lagu yang liriknya bagus banget itu gue bahagia banget gitu dengerinnya jadi kita emang bertiga tuh emang punya fungsi masing-masing sih di lalai ilman ini ketika kita diging bareng cara kita untuk ngupas lagu pun juga beda-beda gitu ada mungkin permainan bass yang bassline-nya bagus banget jelimet mungkin lalai sama ilman bisa kayak bagus banget gue kayak apaan sih gitu perspektifnya beda aja gitu ya terus ada mungkin lirik yang ku dalem banget ya buat lalai sama ilman ya lirik aja gitu 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 ya nah kalian disini gue perhatikan ya terutama pas di nulis serenata jiwa lara gitu ya apakah memang ada upaya-upaya lo punya konsistensi terhadap penulisan lirik-lirik Indonesia yang menurut lo ya Indonesia tuh kan secara bahasa tuh puitis gitu ya maksudnya lo berpegang pada itu gitu atau gimana gitu iya jadi gue emang selain gue gak bisa bahasa Inggris bahasa sih iya tiba-tiba diem gak ngomong sampe abis gak sih emang gue lebih gue sangat-sangat cinta bahasa Indonesia dari jaman sekolah dulu pelajaran favorit gue bahasa Indonesia juga gitu jadi emang gue seneng aja gitu bahasa Indonesia tuh bagus banget untuk dirangkai gitu kayak banyak banget cara mengekspresikan suatu hal yang kayaknya akan sangat jauh lebih indah kalau kita rangkaiannya menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan kayak bahasa Inggris gitu untuk memperluas referensi apa yang gue lakukan? misalkan dengan baca sastra mungkin atau iya dari kecil soalnya kakek gue kan kebetulan sastrawan juga jadi siapa? Umar Kayan oke jadi gue dikasih banyak referensi buku-buku walaupun ya gak selalu gue baca juga sih tapi seenggaknya itu pasti nge-trigger diri gue untuk kayak pengen lebih tau aja gitu sesuatu yang indah dan kebetulan gue jatuh cintanya lewat keindahan kata-kata gitu berarti emang udah darah lo juga ya? misalnya ada coba bade black gak tau sih mungkin aja gak ada hubungannya juga gitu cuma maksudnya sempet kita mau gak sama sempet dong itu gimana tuh mungkin bisa lo karena gue tau ada ya sastrawan besar dan ada ya Hasan Umar Kayam segala macem iya di job ya yang yang itu cukup apa ya mempengaruhi generasi sastra itu gitu kan apa yang pernah disampaikan ke gue maksud gue ada gak sih kayak kayak momen-momen yang akhirnya itu cukup cukup dalam membuat lo karena ya pasti itu kan suka atau tidak suka atau mau tidak mau lo gak bisa memilih terus kayak lo terpapar dengan hal-hal seperti itu kan kayak dengan kakek lo yang sebesar itu gitu ada gak kayak momen-momen enggak sih mungkin kalau mau diinget-inget lagi juga gak semuanya bisa dengan mudah diinget karena masih kecil banget ya dulu ya tapi kayak kakek gue tuh dulu sering banget mengajak gue untuk hadir di hal-hal yang berkaitan dengan seni kayak misalnya nonton teater koma terus abis itu nonton ada pameran lukisan di galeri apa gitu dia bisa yang kayak udah gue masih kecil gitu coba kamu berdiri lihat lukisannya mbak tinggal ya kalau mbak udah balik kasih tau bagusnya dimana gitu yang semacam-macam kayak gitu tuh hal-hal simpel kayak gitu pas dia balik juga gue gak tau tetep bagusnya dimana tapi mungkin dulu gue jadi lebih tergerak untuk kayak oh mempelajari keindahan tuh gak harus lu harus ngerti keindahannya dimana gitu oke nah tetep karya-karya kakek lo lu iya baca beberapa baca beberapa tapi belum semuanya maaf ya mbak di surga nah oke kalau menurut kalian masing-masing lagu yang atau lagu atau album yang paling mendeskripsikan pop Indonesia itu apa mungkin dari masalahnya lagi apa ya gua ini kayak entah kenapa lu kayak rasanya jingin Indonesia banget gitu apa ya album gue suka album Percik Pesona Percik Pesona nya Chris ya setuju lagi baru mau jawab baru mau jawab sebenernya banyak sih album era-era itu yang bagus-bagus albumnya Badai ya Badai Pasti Berlalu juga bagus-bagus lagunya gitu album-albumnya Chasero juga bagus-bagus iya Chandra Darussman yang solo juga bagus-bagus menurut gue salah satu lagu pop Indonesia eh salah satu lagu yang merepresentasikan lagu pop Indonesia itu kekaguman kunya Chandra Darussman wah itu iya itu salah satu indah banget itu indah itu pop Indonesia pada masanya banget gitu tapi mungkin yang melekat banget ya yang sangat melekat sampai sekarang album-albumnya Dhani ya maksudnya Dewa ya itu juga meskipun itu eranya berbeda ya berbeda ya gua kayak Dhani dengan sangat band gitu ya itu perjalanan pop Indonesia sih masuk banget menurut gue emang perjalanannya kesitu kesitu ya kalau di gua dari situ bergesernya ke Kahitna itu juga bener gua Kahitna terus kalau sekarang ya tulus mungkin ya bener ya tulus salah satu menurut gue sosok yang bisa dibilang jadi wajah popnya Indonesia banget hari ini sih walaupun banyak yang bilang ini mah masih ada katanya kiri-kirinya ya apa sih kanan-kiri gitu maksudnya kayak kalau kita wajah wajah musik Indonesia saat ini sih kalau gua tulus oke mas Ilman mungkin ada di nambahin selain Percik Persona terus albumnya Guru Soekarno Putra maksudnya album yang menurut lo ini Indonesia banget tergambarkan jelas di album ini gitu udah kesebut juga malah tadi Percik Persona itu sangat menggambarkan Indonesia lagu-lagunya juga Percik Persona kehidupanku ini albumnya Mas Guru juga ada Ahmad Albar nyanyi lagu yang model gitu kan orang iya taunya ini ya apa judulnya yang diganyi semakin lagi jalan banget iya Lenggang Puspita Lenggang Puspita Al-Albar kan yang nyanyi oke era itulah nah kalian sendiri sempet gak kayak kayak memang mungkin kayak gue ngerasa seperti yang gue katakan di awal ya kayak ngomongin pop Indonesia yang representatif hari ini itu ada di kalian gitu dan kalian sempet gak sih kayak ngerasa memang mungkin itu juga membawa kalian punya tanggung jawab yang lebih gitu dalam menulis lagu gitu karena lo ngomong tadi karena lo ngomong ini baru baru muncul beban berarti gue debat ini enggak sih gak jadi beban ya beban itu udah pasti datang diomongin atau enggak gitu karena setiap kali ada orang yang datang kesini pasti kita punya bukan beban sih lebih kaya kita pun juga punya harapan untuk bisa menjadikan lagu ini sukses buat dia gitu tapi emang kalau tadi pertanyaannya kan adalah beban gak kalau misalnya orang-orang sekarang udah menganggap kayak pop salah satu yang menjadi representatif pop hari ini tuh adalah musik-musik Lale Ilmanino gitu kan gue sih bersyukur banget ya karena dari dulu emang Lale Ilmanino ini pengen banget ketika nanti kita udah selesai berkarir gitu ya udah gak punya tenaga lagi buat menciptakan lagu dan kita bisa kilas balik ke belakang ada satu zaman dimana lagu-lagu kita tuh memenuhi zaman itu gitu kayak kita ngeliat om Christian ngeliat om Chandra Darussman mas guru kenapa yang lain dipanggil om tapi mas guru kita panggil kayak gitu sama kayak kaseto ya sama kayak iya gitu maksudnya kayak pengen banget nanti one day ya kalau di trik lagi oh ada nih satu zaman dimana lagu-lagunya lagu-lagunya itu dimana-mana gitu gue itu yang maksud gue itu yang kayak ngebawa gue juga pengen banget ketemu kalian gitu ya karena gue ngerasa itu penting gitu maksudnya pentingnya hari ini penting dan kemudian hari jauh lebih penting lagi gitu maksudnya kayak kalau sama mungkin ketika mungkin generasi-generasi anak lo gitu ya nanti mau mau ngulik musik Indonesia ya pasti pasti sih gue yakin akan ketemu lagu-lagu kalian gitu kan ya itu karena ya ya bukan dan bukan hanya satu dua gitu maksudnya kayak kayak gimana ya kayak menjelaskan ketajaman gitu ya ketajaman ini kayak striker bola ya kesannya ketajaman maksud gue kalian menulis menulis lagu dengan kalau kita ngomongin data gitu misalkan kayak streams numbers yang udah menyentuh miliar gitu diputar setiap bulannya di digital DSP bisa sampai sejuta kali gitu maksud gue itu kan akhirnya membuktikan bahwa lo bukan hanya membuat lagu satu dua yang bagus gitu tapi akhirnya semua orang bisa sama nih seleraan itu kan juga juga bukan hal yang muda dan kita ya gue tau pasti itu gak ada formulanya tapi ternyata kalian punya formulanya meskipun kalian gak sadar itu gitu itu gimana kan? beruntung ada sisi beruntung juga pasti maksudnya kayak kita kan selalu bisa berusaha tapi kan yang terjadi nanti hasilnya kan bukan di tangan kita kita juga pasti ada sisi beruntungnya bagaimana ternyata orang-orang kok ya menerima lagu kita gitu sisi beruntung dan emang lagu itu jodoh-jodohan betul sama penyanyinya sama penciptanya nah kalian ada gak kayak rasa kayak ini kayaknya emang yang sekarang relevan musiknya yang kayak gini deh gitu misalkan itu itu simple ya tapi setiap mau bikin lagu itu pasti udah berserah aja deh berserah gitu kayak ikhlasin nih lagu jadinya kayak apa gitu karena ya kita kan disini cuma perantara ya maksudnya kita mungkin jabatannya penulis lagu tapi sebenernya kan inspirasinya datang dari yang di atas gitu maksudnya kayak ya kata-kata itu udah ada dimana-mana dari sebelum kita lahir kita cuma merangkai aja kita cuma menyusun itu menjadi sebuah kemasan yang baru aja gitu jadi ya kalo misalnya yang di atas lagi ngasih izin di lagu jadi dan kita perantaranya ya alhamdulillah jadi kalo ternyata lagi enggak ya udah enggak gak apa-apa gitu tapi dari semua yang hit itu ada yang paling susah gak? maksudnya kayak dalam proses misalnya kayak anjir ini susah banget tapi ternyata jadi juga dan pecah gitu kayak cerita dibalik hit itu susah ya apa yang susah ya? ya entah kenapa susah aja maksud gue mungkin secara teknis karena biasanya yang susah-susah kayak gitu gak jadi lagunya maksudnya kebanyakan ya yang sampe mentok banget yaudah ya kita kubur aja udah kita ganti lagu lagi gitu kalo yang rilis yang susah terakhir ya Badai telah berlalu tuh gak gampang juga ya maksudnya kita punya karakter lagu kayak gini tapi yang harus nyanyiin bunga citra lestari yang identik dengan pok banget penyanyi pok gimana ya caranya? biar bisa apa namanya biar bisa kawin sama lagunya gitu itu lumayan nguras juga ya lumayan iya kalian punya ini gak sih punya parameter tersendiri gak sih untuk ini sorry ya maksudnya kayak kalian pernah akhirnya gak mengambil tawaran kerjaan itu gak? kayak aduh kayaknya gak deh gitu atau kayak ya mungkin biasanya itu bukan karena kita gak mau ya bukan karena kita gak mau tapi lebih karena gak ada waktunya oke lagi manggung banget tapi ini bukan jawaban diplomatis bukan bukan orangnya jadi enak lo kalo main sama kita ini pasti lo akan ngeliat kayak gitu kok karena ini kita mau ngeliat timeline musisi yang butuh lagunya juga kayak kita gak gak mungkin kayak iya kita baru bisa ntar bulan November sementara ini masih Januari gitu jadi mau rilisnya bulan Maret gimana? ya mungkin berarti emang bukan jodohnya sama kita gitu nah kalo yang kalian sampe sekarang masih pengen kontribute ke salah satu penyanyi itu musisi tapi belum kejadian ada gak? kayak aduh gue pengen deh karya kita yang ini gitu dibawain sama ini gitu ya wishlist aja sih wishlist tapi udah gak mungkin kita pengen buat almarhum krisya sebenernya oke kalo yang sekarang ya sekarang only one false kali ya kayaknya menarik juga kalo tiba-tiba kita dikasih kesempatan untuk menulis lagu untuk only one false iya mungkin yang lain? iya mungkin buat ini udah ngobrolan bertigaan jadi jawabannya tuh udah jawaban sama jawaban grup itu yang muda mungkin atau yang kayak buat once ya iya buat masa once tuh oke konsep itu pernah kita take guide tapi takutnya nanti kalo om once ini lo tetep boleh kan bawain kan boleh dong boleh dong baru nangkep gak kepikiran iya oh once ya iya 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 nah itu tadi aduh gue ngomongin soal itu jadi penasaran juga sih nah lu sendiri kayak gak masalah atau kayak gimana sih ngeliat ya lagu lu gue rasa kan pasti dibawain banyak banget kan sama musisi-musisi insya Allah gak masalah iya insya Allah iya selama itu pernah kejadian ini di era pandemi kemarin oke salah satu band sampe telepon kita minta izin untuk bawain lagu ini karena harus bayar ke publishing oke karena ada sinkronisasi waktu itu ada sinkronisasi dan harganya memang standarnya segitu dari publishing kami kita ya dari publishing bukan jadi karena harganya segitu jadi banyak EO atau promotor yang mundur yang mundur karena terlalu mahal nanti jadi itu sampe nelfon kita dan kita bilang udah manggung aja maksudnya gak usah ikutin harga segitu pokoknya udah udah manggung manggung gak apa-apa banget ya maksudnya kayak untuk urusan kayak gitu kita kita insya Allah sih gak sangat willing to discuss lah maksudnya kayak kita gak mau juga mimpi orang lain terhenti gara-gara satu atau dua hal remeh yang kita kita ini yang kita pasakan karena kita anak band juga ya maksudnya ketika lu lu manggung lu harus ke panggung-manggung yang bantuin lu ada kru lu ada yang bangun panggung ada yang bangun rijing banyak yang kerja disitu kalo misalnya gak kejadian manggungnya kan banyak yang gak dapet rezekinya gitu oke jadi maksudnya tapi mungkin lebih ke mengurusnya kayak ya gua gak tau sih mungkin ini kita bisa bisa mungkin berbagi juga ke temen-temen yang yang nonton gitu yang belum tau skemanya atau sistemnya biasanya kan mungkin langsung ke MLMK gitu ya mendaftarkan apa yang mungkin CEO-nya pengen bawain ada band yang pengen bawain lagu kalian atau apa biasanya yang harus mendaftarkan tuh EO-nya kalo pengetahuan gua gitu kalo udah ngobrol sama LMK biasanya udah ada urusan pelaporan atau kalo ternyata harus dipungut biaya itu berarti urusan EO sama si LMK-nya setelah kita sih bukan musisinya gitu jadi emang gak ada direct licensing seharusnya kan udah ada instansi atau udah ada badan-badan yang memang bergerak untuk ngurusin itu gitu jadi kalo kita emang sejak awal kita berdiri tapi kita pengen jadi musisi dan pencipta lagu yang sadar akan hak dan kewajiban kita makanya kita emang dari awal udah bergabung sama publishing company yang emang berjalan sampai sekarang Masif ya sama Masif kita juga sambil jalan sambil belajar juga dikasih tau ini sebenernya yang bener seperti apa gitu kalo menurut pandangan publishing company kita bernaung gitu gitu ya jadi kita udah percayakan semua hal yang berurusan dengan hak cipta, izin dan segala macemnya ya hak dan kewajiban itu ke yang berwenang dan yang lebih mengerti aja supaya kita sebagai pecipta lagu juga gak terlalu pusing untuk mikirin hal-hal di luar proses pecipta lagunya oke nah balik lagi kalo ke karya kalian pernah sih kayak ada pengalaman orang yang sampe mungkin karya kalian mengubah hidupnya segala macem tentu kan ada yang masuk ke DM atau cerita yang kalian ketemu fans dimana gitu iya banyak sih ya saking banyaknya mungkin kita juga gak bisa kalo harus nyebutin salah satu gitu karena itu udah jadi kumpulan udah jadi kolam gede lah di hati kita gitu tapi emang mendapatkan pujian seperti itu rasanya lebih besar dibandingkan pujian-pujian teknis sih kayak misalnya wah oh bagian ininya epi iya kalo misalnya mereka bisa ngasih pujian kayak terima kasih karena lagu ini gue bisa jadian sama orang itu tuh kayak lebih kena ya itu rasa terima kasihnya tuh dan kita pun juga lebih terharu gitu karena ya ampun padahal sambil ngupil tuh gue pas bikin lagu bikin jadian orang ternyata gitu misalnya terima kasih ya karena lagu ini gue hari ini gue bete banget jadi happy itu se simple itu itu kalian masih bacain ya dari DM-DM gitu ya baca suka nulis di komen juga oke ini mungkin selanjutnya gue bakal pengen bedah ini ya bedah proses kreatif dari lagu-lagu yang ini gue udah sort ada beberapa yang merpresentasikan karir Palail Manino juga gitu oke tadi kan kalo rapsodi mungkin kita udah ngomong di awalnya sebenernya tuh udah diceritain di awal selanjutnya serenata jiwalara ini dari diskoria dan sastro ini ini menarik sih tadi kita udah sempet ngomong soal serenata sendiri tuh bahkan gak ada di kamus ya gak ada di kamus ya ini kan sebenernya kan itu gak typoan lebih kan? enggak emang emang sengaja karena ah lebih enak didengar kayak gitu ya udahlah oke maksudnya kan kayak ya siapa juga yang mau ngelarang gue nulis lirik kayak gitu dan ternyata alhamdulillah sampe sekarang semua orang nyebutnya serenata 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 gitu jadi kayak oh salah satu pers dan preferensi penulis lirik itu adalah bikin satu kata semua lu iya bikin kata-kata semau kita dan bikin satu kata yang mungkin gak ada di KBBI dimengerti sama semua orang gitu penemukan kata serenata ya penemukan kata serenata ya karena pada akhirnya sebenernya bukan gue karena ada toko musik serenata lo yang mau mati sebenernya itu ya itu ya bangun kayaknya pada akhirnya bahasa itu selues itu ya sebenernya ya maksudnya kita juga gak bisa jadi menghakimi gitu ya ini gak ini gak segala macem ya karena bentuk komunikasi pasti terus ber menurut gue yang menarik buat diceritain dari lagu serenata jiwa lara itu bukan masalah penulisan lagunya tapi bagaimana caranya kita akhirnya bisa membawa Dian Sastro ke dalam dalam rekaman itu seru tuh seru banget itu menarik karena sebelumnya setau gue Dian Sastro hanya sempet merilis dengan Tompi dan akhirnya lo bisa membuat Dian Sastro kembali ngomongin lo bayangin gak jadi waktu Dian Sastro ini kan kayak iya ya gak gak awalnya karena mungkin emang ini bukan areanya dia kan musik kan jadi dia kayak udah pokoknya si demonya udah jadi susunan lagunya udah jadi ya kita nyari keynya Dian Sastro nih Lale waktu itu dengerin lagunya Tompi iya bener iya kan dengerin oh iya nih Dian Sastro toploadnya disini nih berarti kita bikin lagunya jangan hape lebih tinggi daripada ini gitu karena Dian Sastro nya kayaknya sama sekali gak enggak jadi gini dari awal ya Daiva manajernya di Korea itu kebetulan teman SMA gua jadi kayak eh bikin lagu yuk lagu kedua nih setelah balalin saat muda tuh lagu di Manjino juga yang ngerjain kan sekarang pengen ya pengen ada kolaborasi nih siapa ya gak lama kemudian dia yang nanya siapa ya dia yang jawab sendiri gue pengennya Dian Sastro kata dia gitu gimana caranya itu gimana tapi caranya dia nanyainya kita gimana tuh caranya akhirnya untung Dian Sastro itu nge-gym di tempat yang sama sama gua pada saat itu jadi lagi sering olahraga di tempat yang sama kayak aduh masuknya gimana nanyainya gitu sambil lari gitu ya lo pas lagi break nge-gymnya Dian ngetertari nyanyi itu pick up pick up line lo pertama gitu ya ngetertari nyanyi terus dicabut yaudah gak ada hari ini berapa minggu kemudian ketemu lagi Mbak Dian gak mau nyanyi sampe akhirnya dia mau mau mendengarkan gitu emang lo ngajak gue nyanyi apa sih gitu kayak ada nih lagunya nih gue kirimin deh ke beliau gitu kan oke ntar gue dengerin nah lama gak ada kabar gue whatsapp lagi nih Mbak Dian gimana mau gak nyanyi lagu yang itu gitu oh ya ya kirimin lagunya lah diatasnya jadi dia belum denger terus belum denger sampe akhirnya yaudah dia mendengarkan dan akhirnya dia ternyata juga jatuh hati sama lagunya tapi emang kerennya waktu itu dia ngomong pokoknya gue cuma mau ikutan proyek ini kalo kita semua sepakat hasilnya setidaknya sebagian kalo gak semuanya harus kita sumbangkan ke sesuatu yang berguna buat orang banyak akhirnya emang si royaltinya siranta jiwulara kan kita sumbangkan ke irama nusantara waktu itu itu salah satunya karena emang permintaan di Mbak Dian tuh oke gitu nah udah nih tapi dia udah terlalu last minute kan tadi lagunya udah jadi cari keynya juga lewat lagunya Mas Tompi akhirnya datenglah ke studio rekaman lu gak akan pernah ngeliat studio rekaman banyak banget cowok tapi semuanya duduk manis cuma waktu Dian Sasro nyanyi aja jadi gue inget banget kejadiannya Dian Sasro gak bisa lama-lama nah dia nyanyi 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 dan selesai abis Dian Sasro nyanyi harusnya giliran kita abis tuh kan ngisi bagian cowok-cowoknya gue langsung masuk ke dalam aja tuh kayak gantian no cabut dulu ya oh iya udah Mbak Dian cabut bye bye gitu gue masuk ke dalam pas gue ngeliat ke ruangan studio dari dalam vocal booth kayak kok kosong? gue tanya sama operatornya dong pada kemana yang lain? pada ngantri Dian Sasro biasanya kita kalo lagi rekaman siapapun giliran cabut dadak-dadak aja udah ini semuanya keluar nganterin itu banyak ya? banyak kesirep man jadi ada bukan pas rekaman jadi ada part diserantakan baru nama tanda nama percuma take oke rekam nih take ya kita semua di operator room kita dengerin gini kan buat diri liat dari kaca kan salah dia Mbak Dian salah terus kita semua eh maaf ya aku salah nggak apa-apa bagus gitu jadi ini mungkin yang lain operator kesima ya langsung toleransinya tinggi banget ya nggak apa-apa bagus Mbak yuk lagi gitu tapi akhirnya yang salah itu di take ulang take ulang kayaknya yaudahlah nggak apa-apa Mbak Dian Sasro nggak boleh ntar pas rilis gimana terus kayak momen itu berapa jam tuh? kalau rekaman totalnya sih kayaknya nggak nyampe satu sif Mbak Dian Sasro paling cuma satu setengah sampai dua jam ada di studio yang buat video klipnya? beda lagi beda lagi ya beda hari beda hari dan ya semua puas lah ya dengan hasilnya gitu ya Alhamdulillah ya maksudnya itu juga ternyata turns out jadi lagunya diskorea pertama yang masuk nominasi AMI ya iya kan balik samudang nggak ya? iya bener dan lo mesti tau juga di lagu serian apa lo denger di youtube nggak video klipnya nonton ya? itu mono oh iya oh itu juga salah ngebounce bukan konsep jadi kayaknya pahaya udah final bounce video klip sama audionya ke bounce nya mono untung lagunya make sense jadi kayak oh ini sengaja emang vintage nih makanya agak mende-mende gitu ini kayak apa yang salah ya? ternyata ini apa jadi mono oh berarti kayak kanan kirinya sama dong jadinya iya ya gitu aja berarti yang bener yang di spotify di spotify tuh stereo wah ini fun fact baru nih iya iya terus selanjutnya ini tadi udah sempet kita singgung krisye diskorea dan eva sulai yang pengen gua tanyakan oke lah lagu ini sebagai tribute tapi cara kalian membuat tribute ini ada enigmanya nih gitu kan C nya apa H nya apa dan itu ada di lirik itu idenya kayak gimana tuh? iya lagi-lagi ini karena desakan waktu yang sangat terbatas oke kayak pokoknya kenapa lagunya judulnya krisye itu permintaannya di Korea pokoknya mau bikin lagu judulnya krisye oke briefnya seperti itu terserah lalaman ini apa yang jadiin kayak apa gitu kan aduh gimana bikin lagu-lagu krisye ya apakah harus ngomongin soal ada seorang pemuda bernama krisye gitu ya iya kan gak asik ya kayak apa yang seru ya yaudah deh kita kan cuma punya waktu 24 jam hari itu jadi kayak ini kayaknya angka yang akan harus di capture nih sebagai proses perjalanan karya ini sampai jadi gitu jadi gue pakai 24 jam itu ditandai gue menandakan 24 jam itu lewat 24 lagu yang gue pilih dari lagu-lagu almarhum of krisye gitu ya gue tulis dulu judul lagu-judul lagu yang gue pengen masukin ke di lirik yaudah dari situ gue coba untuk merangkai cerita baru aja jadi ya krisye nya adalah karena di dalam lagu itu ada 24 judul lagu terus abis itu kayak aduh tapi tetep biar makin krisye apa ya yaudah deh gue tulis aja dulu c-h-r-i-s-y-e baru gue bikin kalimat tapi pas newsnya sempet ada yang jumping-jumping nggak kayak ini kini sama yang ini nggak ada itu bener-bener bener-bener ada di tayangannya ada kan maksudnya emang gue sesingkat itu alhamdulillah lagi dapet lagi dapet ini karunia dari Tuhan tiba-tiba kayak set lancar aja ya oke udah berapa kali kayak ngubah musiknya sempet nggak kayak enggak emang yang itu emang kayak gue bilang pertama yang keluar kita catcher itu seru banget besokannya udah kan lagunya udah jadi 24 jam ini tuh nggak kayak kita seharian dari jam 00 sampai 00 jadi kayak udah nih udah ya beres ya udah matiin timernya kita nggak boleh megang musik yaudah itu baru berapa jam nanti hari pertama hari keduanya kita kembali lagi nyalain timer itu adalah waktunya untuk tak tokan sama Eva Celia karena kan lagi pandemi banget dan Eva kebetulan adalah salah satu orang yang strik banget gitu nggak boleh banyak orang masuk rumahnya jadi kita yaudah kita tuker-tukeran data aja gitu mana ada sempet mati lampu lagi rumahnya dia itu tuh yang manjang-manjangin juga tuh jadi berapa belas jam tuh gara-gara rumahnya mati lampu nah lu sendiri yang milih Eva Celia atau disk Korea disk Korea dan kalian mengalami kesulitan atau kayak awalnya kayak gimana ya vokalnya Eva gitu nah ini sama kita nggak tau keynya Eva dimana karena nggak ketemu langsung dan nggak bisa nyobain karena kita udah bikin keynya disini ya lo tau nggak itu versenya kerendahan sebenarnya lagu itu oh Eva Celia tuh pasti kerendahan dan gue yakin bahwa ini untuk live pun pasti agak kerendahan di first di refnya aman oke tapi mau nggak mau yaudah kita harus rekam harus lock harus lock yaudah rekam ntar kalo ketemu Eva lu tanya kerendahan nggak apa-apa sih oke selanjutnya hi-fi ya ada 2 lagu sih sebenernya yang pengen gue tanyain yang mana dulu nih yang siapkah 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 kotuk jatuh cinta lagi nah itu kan itu lagu pertama yang kita kerjain bareng-bareng nah itu gue liatnya menandai karir hi-fi juga gitu ya karena itu diputer bahkan sampai sekarang gitu ya ya itu tadi ya waktu gue bilang sama lo ada satu band yang lagi hangat-hangatnya orang menerima terus kita ditugaskan untuk bikin album keduanya kalo ternyata album keduanya nggak bagus ya itu karena kita alhamdulillah lewat lagu pertamanya langsung just tapi yang lebih menarik ya dari kerja selama kita bareng sama hi-fi di album kereta kencan itu tuh selain lagu-lagunya juga alhamdulillah semuanya seru gitu pekerjaannya tapi yang paling seru adalah ganti vokalis ketika albumnya udah jadi mau gue ceritain nggak? ya dong harus dong jadi waktu itu karena gue nungguin email master kita kirim ke temennya ebirot ya ebirot ya iya iya ebirot malem itu emailnya masuk ke gue masternya jadi album kereta kencan masternya alhamdulillah kerjaan beres guys beres puas kan nggak lama instagram muncul daya ngundurin diri terus ada yang kasih tau gue ah enggak masternya udah jadi gue nelfon lo gue nelfon lo jadi gue dikasih tau sama joey terus kayak eh lo udah tau belum? tau apaan? si reya cabut dari hi-fi yang bener lo ini barusan di grup baru pada bilang alhamdulillah alhamdulillah beres telepon kalah kabut yaudah akhirnya kita rekaman ulang semuanya bahkan ada beberapa itu prosesnya panjang ada beberapa yang harus di adjust juga karena kan neida dikenalin ke kita akhirnya neida di bawah ilham ya dikenalin ini kayaknya akan menggantikan tapi itu jadi mengubah sedikit musikalitas di ininya nggak? atau kayak maksudnya banyak yang nggak berubah ada beberapa lagu yang harus take uang dan harus di adjust dengan suara ini dan pelangi salah satunya pelangi juga bakal gue tanyain sih mungkin bisa langsung diceritain langsung ke pelangi ya jadi sebenernya kalo kasusnya lagu pelangi itu tadinya harusnya kita cipta ini buat Andin iya buat Andin dan ini adalah salah satu lagu yang paling effortless kita ciptakan sih itu bener-bener terjadi langsung selewatin aja jadi palingnya 15-20 menit udah jadi lagunya tuh karena emang lagunya minimal sampai lagunya bukan hanya iya sampai ending sampai ending belum dimasukin ke komputer tapi maksudnya lagunya tuh jadinya paling 15-20 menit kita keep banget tuh lagu kita kasih cobain buat Andin itu salah satu lagu yang menurut kita magis banget tuh proses terjadinya makanya setiap ada orang yang minta tuh kita juga gak langsung kayak ya udah cobain gitu waktu itu kita waktu ditugaskan pertama kali bikin lagu itu itu untuk Andin awalnya Andin yang minta atau manajemen ya si Nikita Dompas waktu itu yang minta tapi lucunya abis itu lagunya gak pernah di respon sampai suatu hari lagunya kita kutuskan karena kita denger dia waktu itu awalnya nyanyi lagu ini dan kayak bagus banget gitu yaudah gak apa-apa buat hi-fi deh tapi men proses terus sampai akhirnya jadi buat hi-fi tuh kan banyak sampai diundang ke hotel dulu kita ngonggul meeting jadi kita gak langsung ngasih aja gitu terus akhirnya anak hi-fi kuncian kalian ya waktu itu ya kayak apa ya kayak anak kesayangan gitu loh kita gak langsung kasih terus sampai anak hi-fi tuh ngundang kita eh kita makan malem yuk di hotel di Grand Kemang ternyata ngajak makan malem proses terus emang minta lagu itu lobi 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 mendapatkan lagunya Laleh Manino sampai singkat cerita akhirnya udah dikasih hi-fi udah nge-take kita masih punya versinya dia di komputer kita gak rilis akhirnya ganti Neida dan Alhamdulillah tetap berhasil orang dan ternyata Neida punya punya warna yang akhirnya malah justru pelangi itu adalah suaranya Neida gitu kan nah waktu lagunya keluar Bandin langsung Nino bagus banget lagu belangi kenapa sih gak bikinin lagu kayak gitu buat aku lah Bandin nih udah pernah dikirim emailnya ternyata gak pernah masuk emailnya oh beneran gak masuk beneran gak masuk beneran gak masuk mungkin salah email kali nama wah berarti emang jodohnya hi-fi ya ternyata itu lagunya jodohnya hi-fi dan emang ya maksudnya kayak mungkin kedengerannya klisel ya lagu tadi lo bilang jodoh segala macem tapi memang memang iya kayak gitu gitu ya misis-misisnya juga nah sorry gue mundur ke yang siapkah tadi kan belum sempet cerita kayak proses kreatifnya karena hook dari refnya itu kan ikonik banget kan gitu untuk bareng-bareng sama anak hi-fi juga ya bareng-bareng sama anak hi-fi karena emang sebelum sebelum kita coba untuk karyakan bersama di studio sebenernya lagu itu udah udah sempet kita gonjering-gonjeringin duluan tuh waktu itu gue sama Febri gitu terus abis itu baru kita lengkapin bareng-barengnya disini gitu oke kayak itu tuh kolaborasi berapa kepala banyak banget banyak banget oke iya 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 itu ya pertama hanya engkau ya hanya engkau yang bisa kan karban bilang no ini lah tuh lagu yang kekinian katanya gitu yang muda banget yang muda banget oke kak kita coba bikin kita bikininnya awalnya yang bener-bener super muda yang bahkan lebih muda daripada kita oke pasti dengerin sama Kang Harman iya iya kayaknya gak masuk yaudah Kang Harman kasih referensi aja yang muda tuh kayak gimana akhirnya dikasih dengar dari lagunya every kind of people oh maksudnya muda jaman yaudah referensi akhirnya berangkat dari si every kind of people referensi yang kita suka juga ya kita suka juga tapi tadinya yang gue tangkap tuh dia pengen bener-bener seada-adanya muda jaman sekarang tapi lu kayak sempet pusing gak kayak gimana ya biar gak gue diskusi ya karena gigi banget jadi udah gue soal irik sih dia bilang masa gue nulis lu cinta-cintaan tapi gimana lu masa gue bikin lagunya tentang selinggu-selinggu begitu sih Kang lu kan udah nikah lu kan salah satu role model keluarga harmonis Indonesia gitu yaudah makanya gue usahin tiktokan sama dia kalo gue bikin dari kayak gini aman gak? aman lanjut gue tambahin lagi aman lanjut sampe akhirnya yaudah hanya kalau yang bisa tentang kekaguman dia sama pasangannya aja gitu oh oke karena kita gak pengen lagu juga gak gak sesuai maknanya sama apa yang orangnya ya dibawakan sama musisinya gitu itu gak cuma satu kan yang kalian bikin buat iya yang keduanya judulnya sebelah mata sebelah mata itu sebelah mata gue suka banget sih terimakasih itu gimana tuh? sebelah mata apa kayak repeat order karena iya sebelah mata tuh repeat order dan sebenernya lagunya kita tadinya iseng buat kita tulis sendiri-sendiri aja makanya kalo yang itu konteksnya masih ada agak kayak secret admire gitu kan kayaknya Kang lu yakin Kang udah umur segini masih menyimpan perasaan sama orang udahlah gak apa-apa orang cuma buat nyanyiin aja yaudah nah yang gede banget juga dari segi angka pendengarnya itu Rayu Marion Jola itu gimana tuh? Rayu itu proses pengerjaannya juga cepet banget kita lagi dalam proses pengerjaan album kan waktu itu karena tanggung jawab kita emang mengerjain albumnya Marion Jola ya terus kayak yaudah bikin satu lagu dan waktu itu emang kita pengen bikin lagu duet ya duet eh yang raya ya duet iya 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 duetnya belum tau masih apa pada saat itu hmm sama akhirnya yaudahlah kita aja oh iya akhirnya lu yang akhirnya emang si emang bareng sama Lale Ilmanino disitu kan iya 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 itu pertama kali kita akhirnya terjun untuk ikutan tampil juga di lagu yang kita ciptakan oke sebelumnya lu pernah nah prosesnya sendiri tadi lu kan sempet bilang cepet banget itu secepet apa? lu mau nanya lagu itu mirip SWP gitu ya? hahaha gapapa loh gapapa tapi emang emang at that moment kita emang lagi sering banget dengerin lagu week jadi ketika ternyata pas kita buat ada kemiripan gitu ya menurut gua sih there's nothing you under the sun ya oke kita kan adalah proses dari apa yang kita kita dengar dan kita lihat juga jadi recallnya kita ke recallnya itu pesannya kuat banget waktu itu tapi memang waktu pas dirilis agak sedikit shock juga dengan banyak komentar yang kayak wah 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 niru niru sekarang kita mau kualifikasi anjay ya gak ada sama sekali sini ya dan kita buat kayak nontek lagu itu atau niru lagu itu enggak tapi emang begitulah maksud gua kayaknya semua pencipta lagu pun juga pasti bisa menciptakan lagu karena dia mendengarkan sesuatu pasti kan dia juga karya-karya dia itu adalah hasil dari gabungan berbagai macam referensi yang akhirnya menjadi karya yang kayaknya cirinya itu signifikan punya diari nah itu gua gak tau ya gimana cara penulis lagu lu untuk kayak berusaha untuk gak kesitu maksud gua ketika eh ini kira-kira kayak siapa ya kira-kira kan kayak gitu kan setiap penulis lagu lu gimana ngetreknya gitu ada udah lagu itu udah mix lagu dulu pak gua lagi malik lagi mau keluar kota nih lale sama gua man-man-man ini ini kayak lagu siapa ya lu gak ragu nih gitu agak-agak kangeriannya lagu lumayan tuh waktu itu agak sedikit trauma karena rayu juga sih terus akhirnya gak apa-apa lah terus ya mau gimana juga ya tapi lu gak ketemu jawabannya juga kan gitu kayak kayak hanya perasaan itu iya kan kayak iya iya mungkin di beberapa kali ada yang pas kita dengerin ulang ya emang mirip sih gitu cuma ada beberapa juga yang kita dengerin enggak sih ini cuma parno-parno kita aja padahal enggak gak mirip sebenarnya memang terinspirasi tapi gak mirip gitu oke nah gak ada sih ya maksudnya kayak software yang misalnya ngetrack gitu ya seberapa persen kemerintah semua lagu gitu ya kayak gua gak tau juga sih ya tapi gak seru juga sih kalo ada software kayak gitu terus kayak jadi banyak ini dong yang batasannya untuk menciptakan lagu yang gak apa-apa lagi maksudnya kayak yaudah toh ternyata ini adalah sebuah karya baru yang bener terinspirasi dari lagu yang pernah ada gitu tapi toh ya semuanya suka dan jadi salah satu lagu yang paling banyak di stream segitu dari Laleh nah gue tertarik juga pengen tau apakah kalian pernah gak sih kayak ketika bertemu klien gitu ya kayak ya memang akhirnya ini kayaknya memang main to be ke lu deh gitu maksudnya kalian akhirnya mengesampingkan mungkin project bisnisnya gitu kayak angka-angka bisnisnya tapi kayak kalian merasa emang yaudah kayaknya emang 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 jodoh lu gitu pernah gak kayak gitu? ada sih ya ada maksudnya kayak kita juga gak kita tau pasti ada sisi profesional juga lah yang kita dalam menulis lagu ini cuma kayak di beberapa kali kesempatan ya ada kita tuh selalu bisa ikutan terharu juga ketika tau ada seorang musisi yang dengerin lagu kita yang belum rilis ya terus kayaknya dia ngerasa buat ini lagu ini bisa jadi kendaraannya dia banget untuk menjangkau mimpinya dan kayaknya ini lagunya kayaknya dia banget gitu-gitu kita sangat sangat selalu terbuka untuk ngobrol gitu oh iya lo coba jelasin kenapa lo pengen lagu ini gitu kalau alasannya masuk akal dan dia juga mau menerima apa yang kita sampaikan kita cari di tengahnya aja gimana supaya itu bisa terjadi gitu oke maksudnya kalian juga gak se- kaku dan se- sako itu juga gitu ya enggak kan kita bukan toser baru oke ini terakhir nih lagunya nih niscayanya Bilal nah ini ini menarik maksudnya gue kayak kalau tadi mungkin di industri yang udah begitu cukup settle gitu ya tadi penyanyi-penyanyi yang udah gue sebut terus kayak lo juga kontribusi ke penyanyi yang ya Bilal newcomer lah bisa dibilang seperti itu gitu dan dari kolam yang cukup berbeda gitu waktu itu Bilal itu ikut go ahead challenge ya iya sebuah cara kita sebagai mentor mentornya so mentor lah ya padahal streamnya cuma ikutan HHH ya ya Bilal ke depan bawain lagu ini jadi Bilal dateng udah dengan lagu itu tapi enggak enggak lengkap akhirnya Bilal lah pemenangnya ya dan memang kita yang produseri pemenangnya nanti siapa jadi memang dipasang-pasangkan kebetulan kita pasangannya dapetnya Bilal oke ya mentornya udah banyak kayak kalian dapet si Bilal lah nah lagunya sendiri lagunya tuh sebenernya udah 80% dikerjaan sama Bilal sih kita kita ngebantu untuk ngelengkapin bagaannya plus bantuin untuk produksi musiknya gitu kita produce dan kita lengkapi kita bikin bridge-nya kayak gitu oke oke pertanyaan terakhir kalian belakangan emm gimana ya menunjukkan kalo kalian sebagai trio tuh bukan hanya di belakang lagu gitu tapi juga ikut tampil ikut tampil gitu di SP gitu kayak kalian semacam punya jadi kolaborator lah ya iya kolaborator dan juga memberikan alternatif versi dari lagu-lagu yang sudah populer ini gitu dari mungkin Ralph Soldi dan ada beberapa gitu ya yang bertiga yang membawakan itu nah apakah itu sebagai emm kayak kalian punya misi juga atau kayak punya project juga yang pengen ya kalian bertiga nih ini lagu-lagu kita nih sebenernya gitu apa gimana tetep sebagai pencipta lagu sih maksudnya kenapa kita baru memunculkan diri sekarang karena kita yakin orang-orang butuh waktu untuk bisa tau bahwa Lala Ida Mandina tuh bukan band tapi pencipta lagu dan kita rasa kalo di saat-saat sekarang mereka udah cukup paham ya bahwa dengan kita maju ke depan pun dengan kita jadi kolaborator atau bikin showcase kalipun mereka tau kita hadir tuh dalam kapasitas producer dalam cerita lagu gitu kita dari dulu nahan-nahan sebenernya bukan kita gak pengen membawakan lagu kita sendiri gitu cuma kita gak kepengen orang jadi salah tafsir gitu wah nih udah punya band bikin band lagi nih gitu gak mau kayak gitu karena emang emang bukan disitu lah Lala Ida Mandino dan kenapa sekarang kita juga lebih berpikir untuk maju karena yang tadi di awal-awal sempet gue bilang juga kita kepengen menciptakan dunia musik yang lebih punya rasa apresiasi terhadap pencipta lagu kalo kita cuma tetep di belakang layar aja kita gak punya ruang buat bersuara dong jadi emang kita pengen maju supaya generasi kita pun juga punya perwakilan pencipta lagu yang emang memunculkan dirinya sebagai pencipta lagu gitu tapi berarti kalian bisa kita manggung bertiga atau kita manggung kalo bawain karya-karya kita sendiri kita kita mungkin setahun paling banyak sekali paling sedikit gak sama sekali gitu kalian gak menutup kemungkinan untuk itu kan maksudnya gue kayak jadi membayangkan kita gak manggung tiba-tiba ada pensi pengen undang lalai ilman nah gitu pokoknya gini setahun sekali atau enggak setahun sekali di acara yang kita pengen yang kita pilih atau acara yang kita pilih dan bukan kita yang tampil sendiri kita pasti bawa kolom tapi kita kan nemenin semua musisi-musisi yang pernah kerjasama oh gitu maksudnya lebih menunjukin hasil karya kita bareng-bareng gitu oke sekalian tetap mengganding kolaborator iya tapi kita udah melakukannya sekali waktu tahun lalu di We The Fresh oke kita dapet kesempatan dari Ismaya untuk kayak mau gak dibikin panggung mau ya kayaknya ini sebuah kesempatan yang sayang juga sih kalo dilewatin gitu kan kita juga tau di luar sana kayak Almar Humbert Bakarak juga punya konser si David Foster juga pernah sering bikin konser gitu Mas Guru bikin konser sebagai penulis lagu Mas Yofi masih aktif sampai sekarang bikin konser ya kenapa kita enggak gitu maksudnya kayak kan emang tujuannya untuk memperdengarkan ini nih kerja keras kita selama setelah tahun gitu oke jadi kayaknya gak ada yang salah dengan itu oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih temen-temen yang udah nonton Sindu Scoop tonton juga episode-episode lainnya ada banyak banget kalian bisa cek di Youtube terima kasih ya sekali lagi semoga sukses selalu ditunggu lagu-lagu lainnya siap eh kalo temen-temen pengen juga membantu lelah Dini Manino dalam mengirimkan inspirasi kita juga sekarang punya platform baru namanya Lagu Kami Tentang Kamu oh gitu di Instagram dimana temen-temen bisa kirimin cerita kalian yang nanti kalo beruntung akan kami pilih untuk dijadikan lagu ada yang cerita yang menarik banget gak? abisnya kita ngobrol over oh itu jadi apa mereka tetep anonim gitu ya misalnya kayak gak ada yang anonim ada yang kasih tau kalo mereka gak mau disebutkan namanya bisa anonim kalo mereka mau disebutkan namanya tapi maksudnya apakah itu juga ditampilkan orang-orang ditau nih oh ada yang ngirim ceritanya tentang ini gitu gak ya iya ditampilkan maksudnya kayak cerita yang dipilih akhirnya akan kita kita ceritakan dulu nih orangnya cerita apa sih ke Lala Ilmanino gitu terus nanti baru output akhirnya lagu oke 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 good luck ya terima kasih sukses selalu oke temen-temen saya Sindu Alpito pamit undur diri bye bye oke do Terima kasih.